Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Saya sungguh bersyukur kalau kita boleh berjumpa di dalam program Suara Pengharapan Dan biarlah Suara Pengharapan kali ini terus membawa pengharapan yang baru bagi kita Mari saya mengajak kita melihat satu bagian dari Masmur Tepatnya di dalam Masmur 90 ayat 12 Sebuah Masmur yang ditulis oleh Musa yang berkata Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana Bapak Ibu yang terkasih betapa terkejutnya seorang pria yang bernama Eugene O'Kelly Karena pada hari itu tanggal 24 Mei tahun 2005 Dia datang ke dokter karena dia mengalami gangguan di kepalanya Dan setelah didiagnosa maka dokter mengatakan kepadanya bahwa dia menderita Kanker otak dan stadium akhir Bapak Ibu Anda bisa membayangkan perasaan hatinya hari itu Dunia seakan runtuh karena apa yang telah dia bangun selama itu Menjadi sesuatu yang pada akhirnya sia-sia Pada usia lima puluhan tahun dia sudah menempati satu posisi penting di sebuah perusahaan di Amerika Yang membawahi ribuan karyawan Dia membangun segalanya dari nol dengan usaha yang keras Sampai dia mencapai tangga kesuksesan seperti itu Tapi kenyataan hari itu mengingatkan Mengingatkan kepadanya bahwa hidup itu begitu singkat Hidup itu begitu sementara Dan sekarang lewat peristiwa itu dia memandang kehidupan dari sisi yang berbeda Dari sisi Tuhan yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan Diberitahukan oleh dokter bahwa dia hanya memilih waktu lebih kurang tiga bulan Oleh karena itu dengan berbagai cara dia berusaha untuk Membentuk ulang kembali hidupnya Melihat segalanya dari sisi yang jauh berbeda Dia merancang untuk bertemu dengan banyak orang yang sudah berjasa dalam hidupnya Dia juga memberikan waktu lebih kepada keluarganya Khususnya kepada dua orang putrinya Yang seringkali menjadi korban karena dia lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga Pada akhirnya dia juga merancang pada saat upacara pemakaman di gereja dan juga semuanya Itu dimulai dari sebuah titik dimana dia melihat dunia dan kehidupannya dari sisi yang berubah Jauh sebelum itu Musa seorang abdi Allah sudah memberikan nasihat yang penting Kepada setiap orang yaitu supaya kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana Sehingga kita sungguh-sungguh memahami hidup kita dari sudut pandang ilahi Saya percaya bahwa setiap kita bisa memandang dan memiliki lensa yang berbeda-beda terhadap kehidupan Tapi hari ini saya mengajak kita melihatnya dari sudut pandang bahwa hidup itu sementara Karena itu kita harus menggunakan hari-hari kita sedemikian rupa Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana Eugene O'Kelly mendapatkan sebuah pemahaman itu lewat sebuah diagnosa dokter yang menolong dia untuk melihat segalanya dengan berbeda Saya sebuah berharap kita juga boleh melihat hidup kita kini dari sudut pandang ilahi Seperti yang Musa sampaikan dalam nasihatnya ini Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita Kalau Tuhan masih memberikan sebuah hidup bagi kita Hargailah itu sebagai anugerah Tapi pertanggung jawaban juga Tuhan minta dari kita Karena itu isilah hari-hari kita dengan bijaksana Supaya kita boleh memuliakan Tuhan Kiranya Tuhan menolong Kita boleh menjalani hidup kita dengan baik Dan kita memuliakan Tuhan Sampai berjumpa di dalam suara pengharapan berikutnya Tuhan memberkati kita semua